Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa pasca hujan deras yang disertai angin kencang belasan kiosk pedagang dan rumah di Kabupaten Cianjur rusak berat. Tak hanya kiosk dan rumah, angin kencang pun menumbangkan sejumlah pohon besar hingga memutuskan jaringan listrik dan telekomunikasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan belasan kiosk pedagang di sepanjang Jalan Raya Bandung, tepatnya di Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah Cianjur, rusak berat Senin sore. Bahkan sedikitnya delapan kiosk, ambruk diterjang angin. Tak hanya kiosk, angin kencang juga menerjang salah satu rumah milik warga hingga ambruk. Selain itu, sejumlah pohon besar pun tumbang hingga memutuskan aliran listrik di Kecamatan Karang Tengah Cianjur. Pasalnya, kabel aliran listrik putus tertimpa pohon. Selain listrik, kabel jaringan telekom pun putus akibat tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Menurut pemilik kiosk, kejadiannya berawal sejak Senin sore. Sebelumnya terjadi hujan deras yang disertai angin kencang hingga menerjang sejumlah kiosk milik warga. Bahkan menurut Dadang, sejumlah pohon pun tumbang hingga memutuskan aliran listrik. Hingga Senin malam belum diketahui jumlah bangunan yang rusak. Namun pihak BPBD masih mendata titik dan rumah yang rusak akibat angin puting beliung.